7 bulan, 7 bulan, kemarin saya kos di Grogol, jalan kaki ya di sini, menghemat ini, jalan kaki OJK, OJK, Udansyal, jalan kaki itu hanya untuk uang-uang kita ya, kejam kali kan di negara ini, abang pikir ini mungkin abang karena gak korban, abang gak nyampe gitu, abang bayangkan abang nabung 10 tahun, ketika 10 tahun, saya 2 polis, saya sampai 11 tahun, dua-duanya sama, itu prudensial, iya udah 10 tahun, kita kira kan untung kan, ternyata kembali cuma 50%, jadi dibohongi semua kita masa lo beli produk gak tau sekarang dengan bahasa kerennya, literasi masyarakat Indonesia yang ini, ya emang aja oke lah kita bodoh, orang bodoh dibodoh-bodohin, ya orang bodoh itu diajarin, ya gak makin dibodohin, bagaimana negara ini mau maju, bener gak? pada lipu ini S3 ya? ha? udah mau S3 kan? ah ya ini, ini dihentikan dulu, nah yang bisa hentikan, kalau KUJK, ya DPR, ya tapi bertanggung jawabkan dulu ya tapi setidaknya, ya kita kerja, makanya kerja DPR dan UJK coba deh, jangka pendeknya adalah RIVAS, terus jangka panjangnya... hentikan karena konsepnya memang sudah salah, itu tabungan hanya sebuah gini, itu kan katanya unit ini itu produk yang kompresitas, fleksibel, itu kan monsen, tidak ada itu asuransi itu mengalihkan resiko, kita juga belajarnya sekarang ya, asuransi itu mengalihkan resiko, investasi mendatangkan resiko, high return kan high risk kan, bener gak? itu gak bisa, gak bisa dan marwahnya itu sudah salah yang benar itu, kalau asuransi MGMPJS, kita tau nih, bayar semua hidup, gak usah nanti ini, ngomong masuk, masuk, enggak enggak, 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 enggak katanya gini, di Indonesia ketumbuhan asuransi, kalau tidak dibuat begitu, tidak maju ke PEP ya, enggak, ya, kita kan punya karakter dan unik nih dong, benar enggak? Ya ngapain juga kalau mereka yang produk misalnya asuransi gak mau orang Indonesia, udah kenapa? Emang terus mati, berakhir ke dunia ini kalau gak ada perasuransian Dan nenek mau yang gue, gak ada asuransi Gue 4 kali kuliah mah gak ada pake uang asuransi, kan kake uang beasiswa Sedangkan, Tuhan kan ada Ada rezeki anak, rezeki suami, rezeki istri ya kan, rezeki penakor aja ada kok ya kan Ngapain gue awak dipaksa-paksa beli-beli ini, untuk ini, untuk ini, kan gitu Jadi kita selama ini, ya kita sadarnya gitu, kok bisa Kita bayang-bayang nih, dulu kayaknya gak ada yang, buat geridi atau gimana ya gitu